Sesuai aturan dan instruksi dari Kementerian Kesehatan bahwa ada beberapa obat sirup boleh kembali beredar untuk di Tanjung Cepung Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Cepung Barat mengatakan ada 198 obat sirup yang boleh kembali diresepkan. Belakangan ini, obat sirup sempat menjadi perbincangan hangat se-Indonesia, pasalnya obat sirup dianggap mengandung ethylene gelicol atau senyawa organik yang digunakan sebagai bahan mentah dalam pembuatan fiber, poliester, industri pabrik, serta polythylena tereftalat yang digunakan pada potoplastik dan diduga menjadi penyebab gagal ginjal pada anak yang mengkonsumsinya. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah pusat baik dari Kementerian Kesehatan dan Balai POM terus mengkaji obat dari berbagai pabrik yang dianggap mengandung ethylene gelicol. Bahkan sesuai pengkajian mendalam dan pada akhirnya, Kementerian Kesehatan menetapkan ada beberapa merek obat yang tidak mengandung ethylene gelicol. Dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat, Zaharudin, sejak diperbolehkan diresepkan kembali obat sirup, maka pihak Dinas Kesehatan telah memberi imbauan dan edaran, baik di sejumlah apotik, puskesmas maupun rumah sakit, dan diharapkan tetap mengikuti instruksi yang berlaku, sebab hanya terdapat 198 obat sirup yang diperbolehkan untuk dikonsumsi kembali bagi anak-anak usia 0 hingga 8 tahun. Akhirnya, itu yoran edaran selesai dengan Kementerian Kesehatan nomor 0202.1, strip 1, strip 3565, strip 2022. Di situ ada terlampir daftar-daftar obat sirup yang boleh diresepkan. Berarti sekitar 198 daftar? Iya, sekitar 198 item jenis obat. Kita kemarin mengeluarkan surat edaran Pak Pak Bati Tanjung Jabung Barat, nomor 441.1, 22, strip 2267, strip Dinkes, strip 2022, tanggal 31 Oktober 2022. Itu masalah penggunaan obat sirup untuk anak, guna untuk mencegah kasus gangguan ginjal akut di Kabupaten Tanjung Barat. Sementara itu, para orang tua yang ada di kota Kuala Tunggal juga merasa sangat lega dengan diperbolehkannya kembali obat sirup predar dan diresepkan. Terima kasih kepada pihak pemerintah yang terutama kepada pihak Kemenkes yang telah memberikan izin jenis sirup sebanyak 198 jenis obat sirup yang saat ini sudah bisa beredar kembali sehingga saya selaku orang tua mengharapkan kejadian-kejadian yang telah lalu jangan sampai terulang lagi.